Intro Kembali lagi yang pastinya di Youtube channel Lefania Nah, bersama saya Iha sebagai laboratory jernih partner Lefania Kali ini aku sedang ditemenin oleh Ibu Novi Nah, kalian pasti pada kepo kan Aku sama Bu Nefu ini mau ngomongin tentang apa sih gitu kan ya Oke, sebelum kita mau ngomongin lebih lanjut lagi Kayak lebih enak kita memperkenalkan Ibu Novi dulu ya Biar sahabat Lefania juga pada kenal juga kan Ibu Novi ini siapa sih gitu kan Oke, silahkan Ibu memperkenalkan diri kepada sahabat Lefania ya Oke, terima kasih Ma Jihan Terima kasih atas kesempatan dan maafinya Sudah sempat berkunjung kemari Karena kita kan lagi pokok-pokok ya Oke, Alhamdulillah Dipertemukan lagi nih diperpanjang silaturahminya Bersama Lefmania Tipe saya ya Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan baik Untuk program Lefania ya Jadi ngomong-ngomong Siapa saya? Penting gitu Ma Jihan Sangat penting gitu kan ya Karena aku sendiri juga kepo gitu kan Emang gak famous lah ya Bu Baik, saya Novi Fitri ya Alhamdulillah saya sudah menjadi dosen di sekolah tinggi analis Bakti ASI Di sana saya mengajar kimia lingkungan, kimia udara, kimia air Kadang toksikologi, statistik juga Ya mungkin karena bakat kebutuhin banyak Alhamdulillah Saya juga Menjadi asesor mbak Sudah dari tahun 2016 Menjadi asesor uji kompetensi Di BNSP Alhamdulillah Ya Saya mau uji untuk Pengambil contoh uji air Nah biasanya juga kalau teman-teman Lefmania Yang pernah uji kompetensi di Lefmania Pasti pernah bertemu dengan saya ya Untuk uji kompetensi petugas pengambil contoh uji air Gitu Ya dan Alhamdulillah juga Tahun ini bisa menyelesaikan studi saya mbak Jihan Di ITB Saya mengambil jurusan teknik lingkungan program doktoral Jadi Alhamdulillah Terlewati setelah ujian hidup Kewajiban nya gitu ya weh Ya karena kan dia siswa mbak Jihan Jadi kalau saya nggak selesai Nanti harus mengeluarkan Mengembalikan uang ke negara ya Jadi mandi saya selesai kan Ya karena kan itulah enaknya kalau Menjadi dosen Menjadi dosen tetap di swasta Maupun negeri Itu ada program dari pemerintah Untuk meneruskan kuliah mbak Jihan Oh gitu Dibiayai semua Ya asal kita ya mau apply Dan mengikuti semua prosedur Begitu Ya Alhamdulillah Berjodoh dengan Lefmania Jadi Sekarang di Persaya untuk memberikan materi Tentang blended learning ya Yang bertemakan teknik pengalaan limbah B3 Ya di laboratorium khususnya mungkin ya Ya Sama-sama belajar kita sebenarnya Aku pun juga sambil belajar juga nih ke Ibu Novi Karena dilihat dari background pendidikannya Ibu Novi ini sebenernya spesialis lingkungan itu cukup luas juga Dan kebetulan aku juga ini jurusannya dari lingkungan Lingkungan Jadi aku juga ingin tahu banyak nih Ibu Soal Apa Spesialis lingkungan Ibu Gitu kan ya Kalau lu udah tahu nih Ibu Hmm Ibu udah berapa lama ya WFA? Oh kalau WFA Dari bulan April ya Sudah work from home Bahkan kemarin waktu sidang terbuka Dan disudah pun online Alhamdulillah ya Nyirik 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 servaya Ya Kepada pandem21 Kembali Iya, betul Jadi Alhamdulillah Sudah work from home Sudaha Budi juga online semua Tapi alhamdulillah Tantangan buat kita bagaimana me-encourage mahasiswa Supaya tetap bersemangat ya Yang mengikuti pembelajaran jarak jauh ini Kuliah jarak jauh ini melalui online. Pemahamannya mungkin akan berbeda dengan kalau kita langsung. Dua kali lipat. Sekarang kan banyak sekali webinar tentang bidang apapun sekarang banyak, namun setelah dievaluasi ternyata pemahaman itu bisa sangat berbeda-beda setiap orang. Karena itu nih Labmania canggih nih sudah mengeluarkan program baru dengan blended learning ini. Coba mbak Jihan jelaskan dong apa sih blended learning ini yang keunggulan-keunggulannya yang saya juga paham. Jadi program blended learning ini sangat-sangat berbeda dari program yang pada umumnya itu kayak webinar gitu kan ya. Apa sih yang bisa kita dapetin di blended learning ini? Mungkin dari sahabat lepannya juga kurang mengenali dengan yang namanya blended learning itu sendiri gitu kan ya. Nah blended learning ini teman-teman itu bisa mengakses dengan materi teknik pengolahan limbah laboratorium itu lebih dalam lagi. Bisa diaksesnya itu selama 6 bulan. Nah jadi sahabat lepannya itu dalam 6 bulan bisa mengakses terserah sahabat lepannya mau belajarnya setiap hari, setiap jam, atau seminggu sekali itu terserah kalian. Yang penting kalian ini bisa memahami lebih banyak lagi. Karena di blended learning ini materinya akan dibahasan juga cukup banyak ya bu yang pastinya. Dan lebih detail lagi gitu. Jadi kalau webinar itu kan kalian bisa mendapatkan materinya itu hanya dalam waktu sehari atau bahkan 2 jam saja ya sudah gitu kan ya terlewati. Tapi kalau untuk blended learning, teman-teman itu bisa mempelajari materinya itu bisa dalam jangka waktu yang panjang ya. Untuk aksesnya lebih lanjut itu seperti apa? Yang penting daftar dulu blended learning. Nanti untuk checklist selanjutnya bisa kami beritahu lebih lanjut. Keren banget ya programnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya ya untuk semua. Terutama pada untuk laboran ya. Dan mereka lebih kompeten ya. Lebih baik lagi dalam bekerja di sehari-hari. Iya betul. Dan terutama juga lebih bisa menjaga lingkungan kita tentunya. Iya betul. Karena limbah ini kan adalah yang sangat riskanya itu untuk lingkungan juga sebagai. Sangat riskanya juga terhadap manusia juga gitu ya bu. Ya kesehatan manusia, kesehatan lingkungan. Eh kesehatan lingkungan. Iya kan ibu kita harus sehat. Betul gitu ya. Bu kalau banyak tahun ibu. Ibu sebagai dosen spesialis lingkungan itu udah berapa lama sih ibu? Udah 10 tahun. Jadi alhamdulillah ya. Tapi tetap belajar terus lah. Kita juga harus bisa terus update gitu. Update dengan regulasinya. Karena semakin lama semakin terbaru terus ya untuk regulasinya. Betul. Apalagi tentang pengelolaan limbah B3 ini juga banyak yang terbaru ya. Betul. Oke sahabat teman ya. Pasti dari sahabat teman juga ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Yang pasti dari hati kecilnya ya kan. Dan mungkin dari kalian. Aku saja dia yang wakili untuk bertanya kepada Ibu Novi ya. Itu pertanyaannya. Pasti ada yang bertanya nih bu. Penting gak sih suatu limbah itu harus diolah? Dan kenapa limbah itu harus diolah gitu loh bu. Oke. Terima kasih Mbak Jian sudah mewakili teman-teman ini ya. Sebenarnya limbah yang namanya limbah itu kan sisa ya. Sisa dari sebuah waktu kegiatan. Baik secara kelompok maupun individual. Jadi mengapa limbah ini harus diolah ya. Pertama atau dikelolah dengan baik. Karena sifatnya ini biasanya hazard. Berbahaya. Betul. Limah ini terutama yang limbah B3 ya. Limah B3 ini kan bahan berbahaya dan beracun. Nah dari namanya ibu udah serem ya. Jadi itulah kalau kita tidak kelolah. Kita tidak tangani dengan baik dan kita tidak olah. Ya dikhawatirkan tentu saja akan berisiko terhadap kesehatan. Kesehatan, petugas laporan. Kemudian keselamatan juga ya di lab. Lab itu kan harus aman ya. Iya betul. Oke karena disitu banyak bahan-bahan berbahaya dan sebagainya. Bagaimana kita menempatkan bahan-bahan berbahaya ini dengan baik. Kemudian mengelola kalau sudah jadi limbah bagaimana mengelolanya dengan baik. Itu salah satunya. Yang pertama adalah safety. Supaya tidak meminimalisir lah. Risiko terhadap keselamatan petugas laburang kan. Laburantur itu sendiri. Kemudian juga nanti kalau dibuang tanpa diolah juga. Itu akan mengganggu lingkungan kan. Iya betul. Nah karena akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Nah lingkungan yang tercemar itu kan dampaknya kemanusia lagi Mbak Jihan. Iya kan. Oke beberapa kasus kan sudah kita pernah lihat ya. Taik di media maupun mungkin di sekitar lingkungan kita. Bahwa ada air sumur warga yang tercemar. Iya. Berwarna-warni warnanya. Seperti bangi. Itu sehingga warga tidak bisa memanfaatkan kembali sumur air tersebut. Nah kemudian ada regulasi juga Mbak Jihan yang mengatur tentang lingkungan B3 ini. Oh betul. Dan kita sebagai warga negara yang baik juga harus mematuhi kan segala regulasi yang berlaku. Dan kita harus ya jangan terpaksa karena ada regulasi jadi kita melakukan. Tapi juga kalau kita aware dengan bahaya dari limbah B3 itu sendiri. Tentu saja kita bisa lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menghasilkan dan mengolah limbahnya gitu ya. Jadi memang kita di sini sama-sama belajar, bajihan. Jadi supaya teman-teman bisa lebih paham bagaimana cara menangani dan mengolah limbah B3 ini dengan baik. Dengan baik dan benar. Jadi kita tuh mengolah limbah bukan hanya terpaku dari regulasi. Jadi karena ada regulasi nih yang mengaturnya terus kita ikutin. Tapi kita juga harus aware. Jadi regulasi itu dibuat karena untuk membuat kesadaran manusia akan pentingnya untuk mengolah limbah atau juga dengan untuk menjaga lingkungan tersebut gitu ya Bu. Nah kira-kira nih Bu, apa sih Bu materi apa saja yang akan disampaikan kepada teman-teman untuk di webinar nanti gitu ya. Untuk benar-benar nanti ya. Betul. Oke. Jadi pertama kita akan membahas tentang klasifikasi dan definisi limbah B3 tentu saja ya. Kemudian akan mengutur untuk bagaimana klasifikasinya limbah bahan kimia ini ya. Pertama yang berbahaya ini berdasarkan Global Harmonized System ya GHS. Kemudian yang ketiga ini adalah bagaimana teknik penyimpanan bahan kimia berdasarkan Good Laboratory Practice. Kempat ini apa saja sih sumber daya yang diperlukan untuk kita bisa mengelola limbah B3 dengan baik. Kemudian yang kelima, modul kelima adalah bagaimana tentang penanganan limbah B3. Dan yang keenam adalah bagaimana mengelola limbah B3 ini dengan baik, terutama di laboratorium. Dan ini juga challenge ya, karena kan laboratorium itu ada berbagai jenis dan tipe laboratorium itu sendiri sangat unik. Karena yang namanya mengelola limbah itu ya, mengelola limbah ini sangat unik setiap laboratorium ini. Jadi tidak harus selalu sama ya. Tergantung dari di bidang apa laboratorium itu ya, apa saja yang diukur di sana, menggunakan reken apa saja dan sebagainya. Untuk lebih detailnya lagi mungkin ikut program beritlet nih. Jadi untuk pengelola limbah itu sendiri secara teknisnya, jadi dia itu tergantung lagi dari kebutuhan di laboratorium itu sendiri, dari rekenya dia menggunakan apa. Jadi kita tahu juga sebelum mengelola limbah, kita juga harus tahu klasifikasi si limbah itu dulu ya, Bu. Ya, karakterisasi limbah namanya. Ya, karena limbah industri akan berbeda dengan limbah laboratorium, akan berbeda juga dengan limbah rumah sakit. Iya. Labelatorium juga kan ada yang kimia, ada yang mikro. Iya, betul. Bahkan limbah domestik pun juga ada gitu ya, Bu. Oke, aku mau tanya nih, Bu. Berhubung dengan limbah laboratorium, eh dengan limbah B3 yang pastinya ya. Aku mau tanya, siapa sih Bu yang bertanggung jawab atas penanganan limbah B3 itu sendiri? Baik, kalau berdasarkan regulasi ya, yang terbaru, itu yang bertanggung jawab, yang berkewajiban mengelola dan mengelola limbah B3-nya adalah kelompok ataupun individu yang menghasilkan limbah tersebut. Jadi, setiap kegiatan ya, yang dikelola, kemudian dia kegiatan tersebut menghasilkan limbah B3, maka owner-nya ya, dan semua orang yang bekerja di situ adalah berkewajiban untuk tahu bagaimana mengelola dan mengelola limbahnya. Jadi, ya, setiap individu maupun kelompok orang yang memiliki kegiatan, yang melakukan kegiatan, dan kegiatan tersebut menghasilkan limbah B3, maka wajib. Jadi, untuk para kegiatan, entah industri ataupun yang menghasilkan limbah B3, itu emang sudah suatu kewajiban harus mengelola limbah B3. Jadi, limbah B3 itu gak boleh disimpan gitu aja setelah dipakai nih. Terus, kita simpan aja dalam gudang berlama-lama, karena itu akan menyebabkan timbulan bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar itu bisa ke lingkungan, bisa ke manusia, bahkan ke sekitarnya juga gitu kan ya, Bu ya. Oke. Terima kasih banyak nih, Bu, udah menyampaikan. Cukup banyak juga ya, ini materi dan beberapa ilmu juga sekaligus yang disampaikan oleh Ibu Novi gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, pasti kalian juga paling kapu banget kan. Bagaimana sih, Bu, nanti cara menerangkannya, cara menjelaskannya di webinarnya itu? Nah, aku tadi kan ngomongin tentang webinar sama Beneterning, terus apa sih, Kak, bedanya gitu kan ya. Nah, yang pastinya, di Beneterning itu juga ada live webinarnya juga. Nah, nanti webinar dari Ibu Novi ini masuk ke program Beneterning, jadi kalian juga bisa lihat Ibu Novi itu lebih lama lagi gitu kan ya. Buat yang kangen sama Ibu Novi, jelasin apa aja gitu kan ya. Bisa kalian lihat lagi dalam jangka waktunya 6 bulan. Nah, penasaran kan? Ayo, pokoknya ikuti program Beneterning The Live Pani ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan dan semoga sangat bermanfaat untuk sahabat The Live Pani ya. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Novi ini dapat menginspirasi teman-teman gitu ya. Oke, dan salam The Live Pani ya. Dadah! Silahkan di pemberikan diri kepada sahabat The Live Pani ya. Cut, cut. Cut, cut. Sebentar. Salah lagi nih. Ini, kenapa di sini? Lupa, sayang. Aku wakilin aja kali ya dari sumber. Aduh, kenapa sudah ada iklan. Ya, itu lah. Sumber air tersebut. Aduh, aku. Ini kecew, tapi jadi iklan aja. Kita sebisa mungkin. Kita jatuh. Jatuh sih, enggak. Kenapa? Enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Lobet. Lobet? Enggak apa-apa. Ada borbensi aku? Iya. O, enggak apa, enggak apa-apa. O, enggak apa-apa. Oke. Terima kasih.